Intro Lebih dari 38 ribu betir pil ekstasi dan 500 gram narkotika jiri sabu dari Malaysia berhasil digagalkan masuk ke Indonesia. Sebanyak 17 pelaku kejahatan, Kota Pontianak ditangkap tim Jatan Ras Satres Krim Polres Tapo Pontianak. Jepatan Ketunggal 3 dengan panjang 85 meter di perbatasan RI Malaysia resmi beroperasi. Intro Halo pemirsa apa kabar? Para bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Barat sudah menjalani pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk memastikan secara jasmani dan rohani bahwa mereka mampu memimpin. Satgasabar penggulia Republik Indonesia meninjau langsung pelayanan pembuatan paspor di kantor imigrasi Kota Sikawa. Bersama saya Mayasar Fitri inilah seputar AI News Kalimantan Barat. Intro Kita ke informasi pertama pemirsa lebih dari 38.000 butir pil ekstasi dan 500 gram narkotika jadi sabu berhasil digagalkan masuk ke Indonesia. Barang haram itu diamankan Satgas Pamtas RI Malaysia Yoncaf 12 BC di Kecamatan Jagoy Babang Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat. Operasi penggagalan penyelundupan barang haram dari Malaysia di wilayah perbatasan negara ini dilakukan dalam dua tahap penyergapan. Operasi pertama dilakukan di wilayah Kumba Semunying, Jagoy Babang Kabupaten Bengkayang. Dengan barang bukti berupa lebih dari 9.000 butir pil ekstasi dan pil heavy fight, serta 500 gram narkotika jadi sabu dan satu orang tersangka penyelundup. Dari pengembangan kasus dilakukan operasi penyergapan tahap kedua di wilayah Poskoki Perbatasan Jagoy Babang, Malaysia. Dari operasi penyergapan ini, Satgas Pamtas berhasil menggagalkan penyelundupan lebih dari 29.000 butir pil ekstasi. Mereka ini sekalau besar menyergalkan. Jadi mereka membawa barang dari Malaysia dengan cukup besar, kemudian nanti bisa terimakan melalui kurir yang diterima nanti di Indonesia. Seperti itu. Ini memang kelompok ini ada beberapa kelompok yang sudah dikatakan di sepanjang jalur berbatasan 980 km. Nanti, kita sudah siap untuk kesetiaan bagaimana melakukan calonan dan bekerja. Sehingga kita sudah sulit untuk pergerakan di depan tersebut. Kemudian pola yang saat ini, mereka ini kelompok yang berbeda. Motifnya mereka ini menjemput langsung ke Malaysia. diambil barang dari sana. Jadinya pun berbeda. Lebih cenderung kepada pil ekstasi. Yang saat ini mungkin jarang. Mungkin karena seperti ini, Pak, Ibu. Hukum ekonomi. Dengan barang yang sulit, terbatas yang sulit, harga mungkin lebih tinggi. Mereka menjemput langsung, membawa langsung sendiri, membuat paket-paket. Setelah itu mereka yang terserut kelompok ini memasakkan di wilayah yang menjadi wilayah pemasaran mereka. Langsung menjemput ke lokasi Malaysia. Saat ini pelaku beserta barang bukti sudah diberangkatkan ke Jakarta. Lantaran pelaku diduga sudah sering membawa barang haram dari Malaysia ke Indonesia. Dari Pontianak, UUN Junior, Ainyus melaporkan. Sebanyak 17 pelaku kejahatan di kota Pontianak ditangkap tinjatan rasat reskrim Polresta Pontianak sepanjang Juli hingga Agustus 2024. Mereka ditangkap rata-rata melakukan aksi pencurian kendaraan bermotor. 17 pelaku kejahatan ini berdasarkan 11 laporan yang masuk ke Polresta Pontianak. Para pelaku ditangkap petugas satreskrim di lokasi yang berbeda-beda sejak bulan Juli hingga Agustus 2024. Dari 17 tersangka ini terdapat 4 orang berstatus residipis. Satu di antara pelaku terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas saat ini masih dalam perawatan medis. Dalam aksinya, para pelaku curanmor terlebih dahulu mengintai kelalaian korbannya. Di antaranya meninggalkan kunci yang masih melekat pada sepeda motor, sehingga dengan mudah pelaku melancarkan aksinya. Kasat reskrim Polresta Pontianak, Kompol Antonius Trias Kunco Rojati mengatakan, barang bukti kasus curanmor yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan ini sebanyak 8 unit sepeda motor. Sekarang yang ada di rekan-rekan sekalian ini ada 16 orang, jadi pelaku ini adalah pelaku pencurian. Pemilikan sekalian bahwa memang mudus dari mereka ini sebenarnya adanya kelalaian dari si pengendara ataupun pemilik. Jadi pemilik atau pengendara ini biasanya mereka meninggalkan motor dalam keadaan memang terkunci nyantol. Nyantol di tempat kuncinya, sehingga memudahkan pelakunya untuk langsung mengambil kendaraan tersebut. Kemudian modusnya rata-rata dilaksanakan pada malam hari. Memang ada yang di pagi hari, ada yang satu yang menjadikan jam 7 pagi, tapi kebanyakan adalah malam hari. Jadi mungkin dari pengendara ataupun pemilik itu biasanya mereka merasa aman di rumahnya, sehingga ada rasa kemalasan untuk mengambil atau mengamankan kunci, menempatkan kunci dalam rumah. Jadi ditinggalkan kontaknya di motor tersebut, sehingga langsung diambil oleh pelakunya. Saat ini 17 tersangka kejahatan sudah dilakukan penahanan. Mereka akan dijarat dengan Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 362, serta Pasal 480. Dari Pontianak, UUN Junior, Ainyus melaporkan. Sekretaris Satgas Saberpungli Republik Indonesia, Irjenpol Andri Wibowo, meninjau langsung pelayanan pembuatan paspor di kantor imigrasi kota Singkawang. Jenderal Bintang 2 itu juga memberikan pembekalan kepada para pegawai imigrasi seputar pencegahan pungli. Beginilah momen saat Sekretaris Satgas Saberpungli Republik Indonesia, Irjenpolisi Andri Wibowo, meninjau layanan paspor di kantor imigrasi kota Singkawang pada Senin siang. Jenderal Bintang 2 ini sempat bertanya langsung kepada sejumlah pemohon tentang layanan paspor yang diberikan pegawai kantor imigrasi. Irjen Polisi Andri Wibowo juga memeriksa berbagai fasilitas dan kelengkapan yang dimiliki di kantor imigrasi. Selain itu, ia juga membekali para pegawai kantor imigrasi seputar pencegahan pungli dan peningkatan layanan masyarakat. Kapolres sebagai KOPP juga saya sempat bertemu untuk kemudian mengingatkan beliau untuk kemudian memperkuat kembali, menyadarkan kembali secara kolektif, membangun sebuah kolektif behavior di luar nasi publik, yaitu di Singkawang yang memang melayani masyarakat tanpa pungli. Selain Irjen Polisi Andri Wibowo, Kepala Pokja Satgas Saber Pungli Menkopul Hukam, pegawai dari kantor imigrasi Singkawang, penguatan reformasi birokrasi dan peningkatan layanan publik Dr. Anus Mugroho, juga ikut memberikan pembekalan kepada para pegawai. Dari Kota Singkawang, Kalimantan Barat, Rizki Kurnia, AIN News melaporkan. Para bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Barat sudah menjalani pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan itu bertujuan untuk memastikan secara jasmani dan rohani bahwa mereka mampu memimpin jika nanti lolos terpilih, serta bebas dari penyalahkunaan narkotika. Para bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur ini menjalani pemeriksaan kesehatan. Di rumah sakit Bayangkara Anton Sujarwo Pontianak, Kalimantan Barat. Berdasarkan jadwal pemeriksaan kesehatan ini berlangsung dari tanggal 27 Agustus hingga 2 September 2024, anggota KPU Kalimantan Barat, Saripah Nuraini menyebut, banyak item pemeriksaan kesehatan yang harus dijalani para bakal pasangan calon. Seandainya mereka disimpulkan tidak mampu dalam proses pemeriksaan kesehatan ini, maka partai politik pengusung bisa mengganti bakal pasangan calon. Request yang dilakukan pada paslon kepala daerah khususnya gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Barat tahun 2024 ini untuk memastikan bahwa secara fisik, jiwa, dan dari penyalahkunaan narkotika yang bersangkutan dinyatakan mampu atau fit dan bersih atau bebas dari penyalahkunaan narkotika. Jadi istilahnya sebagai nanti kalaupun yang bersangkutan lolos menjadi ditetapkan sebagai calon, kemudian berlanjut pada perkhidmatan 27 November 2024 nanti, kemudian menang, kemudian dilantik menjadi gubernur dan wakil gubernur. Kita berharap bahwa yang bersangkutan memang mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Barat periode 2025-2029 seperti itu. Pemiksaan kesehatan, jasmani, rohani, dan penyalahkunaan narkotika. Untuk penyalahkunaan narkotika itu kita pakai tujuh parametan. Dan itu langsung ditangani oleh tim BNN Provinsi Kalimantan Barat yang memang tergabung dalam tim pemiksa kesehatan. Tim penilai kesehatan yang terdiri dari sejumlah doktor spesialis ini akan menentukan hasil tes terhadap calon gubernur dan calon wakil gubernur Kalimantan Barat. Apakah mereka mampu atau tidak menjalankan tugas sebagai gubernur dan wakil gubernur nantinya? Dari Fontianak, UU Junior AINews melaporkan. Jembatan Ketunggal 3 resmi beroperasi sesaat lagi tetap berhubungan. Terkadang hidup terasa berat Tak mengerti akan hidup ini Namun dibalik semua cobaan Tuhan masih perdulikanmu Kuatlah hatimu Hadapi masalah Tegarkan pangkamu Hadapi semua Terkadang hidup terasa berat Terkadang hidup terasa berat Tak mengerti akan hidup ini Namun dibalik semua cobaan Tuhan masih perdulikanmu Kuatlah hatimu Kuatlah hatimu Hadapi masalah Tegarkan pangkamu Hadapi semua Terkadang hidup terasa berat Terkadang hidup terasa berat Tak mengerti akan hidup ini Terkadang hidup terasa berat Namun dibalik Namun dibalik semua cobaan Tuhan masih perdulikan Tuhan masih perdulikanmu Kuatlah hatimu Hadapi masalah Tegarkan pangkamu Hadapi semua Terkadang hidup terasa berat Terkadang hidup terasa berat Tak mengerti akan hidup ini Namun dibalik semua cobaan Tuhan masih perdulikanmu Kuatlah hatimu Kuatlah hatimu Hadapi masalah Tegarkan pangkamu Hadapi semua Terkadang hidup terasa berat Terkadang hidup terasa berat Tak mengerti akan hidup ini Namun dibalik semua cobaan Tuhan masih perdulikanmu Kuatlah hatimu Kuatlah hatimu Hadapi masalah Tegarkan pangkamu Hadapi semua Terkadang hidup terasa berat Terkadang hidup terasa berat Tak mengerti akan hidup ini Namun dibalik semua cobaan Tuhan masih perdulikanmu Tuhan masih perdulikanmu Kuatlah hatimu Kuatlah hatimu Kuatlah hatimu Hadapi masalah Tegarkan pangkamu Hadapi semua Terkadang hidup terasa berat Terkadang hidup terasa berat Hidup ini, namun dibalik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu, hadapi masalah. Tegarkan pangkamu, hadapi semua. Pemirsa diprediksi, Karhutlah akan kembali muncul pada bulan September mendatang. Potensi kemudahan terbakar tersebut terjadi awal bulan September dan merata di sejumlah wilayah Kalimantan Barat. Masyarakat diharapkan tersuas padat terhadap cuaca yang dominan mudah berubah dalam kurun waktu terakhir. Pasca intensitas hujan cukup tinggi, Karhutlah diprediksi akan segera hadir kembali. Potensi kemudahan terbakar akan berlangsung hingga 4 September dan merata di sejumlah wilayah di Kalimantan Barat. Daniel Ketua Satgas Informasi BPBD Kalimantan Barat meminta kepada masyarakat yang mewalah lahan dapat mewalah dengan bijak sehingga tidak menyebar ke lahan lain. Nah ini yang harus kita waspadai. Kita juga mendorong kepada masyarakat yang mengolah lahan pertanian, itu tetap mengolahnya dengan bijaksana, dengan arif, sehingga bagaimana itu tidak menimbulkan bencana asap bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Demikian juga kepada dunia usaha yang bergerak di bidang perkebunan. Daniel menambahkan bagi pelaku usaha diharapkan juga untuk tidak membakar lahan konsesi perusahaan. Terlebih heli waterbombing tidak dapat memadamkan di wilayah konsesi. Dari Kebudaya, Paisal Abu Bakar, Ainyus melaporkan. Jembatan Ketunggau III yang memiliki panjang 85 meter dan lebar 6 meter di perbatasan RI Malaysia resmi beroperasi. Jembatan tersebut diharapkan mempermudah kolektivitas masyarakat di perbatasan. Jembatan Ketunggau III yang terletak di Desa Empunak, Kecamatan Ketunggau Hulu Kabupaten Sintang, wilayah perbatasan Indonesia Malaysia, saat ini resmi dioperasionalkan atau dibuka. Jembatan ini memiliki panjang 85 meter dan lebar 6 meter dibangun dengan fondasi beton dan rangka baja yang kokoh. Pembangunan jembatan ini dimulai pada Maret 2022 lalu dengan total anggaran sebesar 13,7 miliar rupiah. Yang sepenuhnya didanai melalui Corporate Social Responsibility atau CSR perusahaan. Jadi jembatan ini dulunya kan ada 10 desa lah kurangnya. Mereka itu kalau mau akses ke pasar fasilitas umum, ke kota kecamatan Balai Karangan, itu muftarnya cukup panjang dan jalannya cukup berat lah. Dengan kita buatnya jembatan ini cukup membantu sekali untuk mereka. Untuk akses untuk perdagangan, sempatku, lain-lain, dan perdagangan pertanian. Upaya ini diharapkan dapat mempermudah akses lalu lintas bagi masyarakat 10 desa setempat. Dalam berbagai aspek kehidupan termasuk dalam pengangkutan barang kebutuhan pokok, membawa orang sakit, dan mendukung akses pendidikan. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Rianto, Ainyus melaporkan. Para aktor ekonomi kreatif kota sepakat menetapkan kota Pontianak sebagai kota kuliner dalam penilaian mandiri Kabupaten Kota Kreatif Indonesia atau PMK 3E. Fokus utamanya adalah budaya ngopi dan sajian pendukungnya. Hasil itu merupakan mufakat bersama usai focus group discussion atau FGD dan hasil uji petik tim PMK 3E dari Kemen Parekraf hasil mengunjungi kota Pontianak. Budaya ngopi Pontianak unik karena menjadi ruang bertemunya multi etnis dan menunjukkan keberagaman. Sajian kopi bersama kudapan yang mewakili kekayaan kuliner dari tiga etnis besar di Pontianak. PJ Wali Kota Pontianak, Ani Sofian mengatakan, kesepakatan subsektor unggulan ekonomi kreatif ini dituangkan dalam berita acara hasil uji petik penilaian mandiri Kabupaten Kota Kreatif. Kesepakatan bersama tentang subsektor unggulan ini diharapkan bermanfaat bagi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Uji petik itu sebetulnya ada 17 subsektor yang bisa dikembangkan untuk ekonomi kreatif ini dan salah satunya adalah kopi atau kuliner. Kita tentu menyambut baik apa yang dilakukan oleh Kementerian Parekraf ini untuk melegalkan apa yang menjadi fokus kita untuk dikembangkan di kota Pontianak ini. Dan tentu ini juga baik sekali mengingat kota Pontianak sebagai kota jasa dan kota perdagangan yang sebenarnya tidak sangat terbatas, maka pilihannya adalah pemikiran kreatif ini yang harus dikembangkan. Kita dari dulu menerima titipan-titipan kue tradisional yang khas, kota Pontianak. Nah kudapan atau kue-kue tradisional ini dibuat juga oleh berbagai emis di Pontianak. Nah itu menjadi satu kekayaan warung kopi Pontianak itu. Kue tradisional memang kawannya kopi. Ya kalau kopi, ya kalau kopi tradisional kita kan kita ada berbagai macam kopi tradisional yang tersedia. Nah contohnya pisang goreng, ya roti seri kayang, ya kan terus sesengah goreng-gorengan juga. Dan kalau yang di kurung kopi yang diajahkan itu lebih banyak lagi titipan dari rumah tangga ibu itu. Ani menambahkan penetapan kuliner sebagai subsektor ekonomi kreatif kota, bukan berarti mematikan subsektor lain. Namun untuk menentukan fokus dan menambah subsektor lain bisa saling mendukung. Kota Pontianak resmi sudah masuk sebagai kota kreatif ke-82 di Indonesia. Dari Pontianak, Barlian Pasore, AINews melaporkan. Ya pemirsa informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini, mewakili seluruh kerabat kerja bertugas saya, Maya Sarfitri, pamit udur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat beraktifitas dan sampai jumpa. Terima kasih atas kebersamaan Anda.